Alhamdulillah 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 Tayamum itu adalah Isolut Turabi Ilal Wajhi Wal Yadaini Jadi apa tayamum? Menyampaikan debu, mendatangkan debu ke wajah dan dua tangan dengan niat tertentu itu namanya apa tayam? Tayamum Bagaimana hukumnya tayamum? Yang pertama Tayamum itu wajib Ada orang itu wajib tayamum Kapan wajib tayamum? Iza khufal halka min isti'amalil ma'i Ketika ada orang kalau menggunakan air dia akan mati Kata dokter, pak ini penyakit bapak aneh penyakit bapak ini bahaya kalau kena air, bapak bisa mati Kena air bisa mati Bagaimana? Wajib Hukumnya tayam Tayamum Atau yang kedua Iza faqadal ma'ahisan Ketika tidak ada air Tidak ada Air sama sekali tidak ada air Tapi pembahasan tidak ada air nanti akan kita bahas Ada haddul kurbi ada haddul bu'di dan seterusnya Nanti akan kita bahas Ada haddul gos Beda-beda Ketika sama sekali tidak ada air maka wajib tayamum Atau yang kedua Kalau kena air akan mati kata dokter dan dokternya bisa dipercaya maka wajib Hukumnya tayam Tayamum Yang kedua Ada kalanya tayamum itu mubah Mubah itu dilakukan mangga Tidak dilakukan mangga Tidak apa-apa Apa? Iza kana qadiron alal wudhu wa ala sti'malil ma'i wa shiro'ihi walakin wajadahu yuba'u bi'aksara min samanil misli Yaitu apa? Ketika ada orang dia bisa wudhu Tidak ada masalah dengan wudhu Ya Menggunakan air pun tidak masalah Dia wudhu bisa Menggunakan air bisa Beli air juga bisa Tetapi Harganya lebih mahal Dari harga umum Ini lagi Lagi sulit air nih Ada orang jualan air Yang lain rata-rata Satu jeligian 10 ribu Dia jualnya 12 ribu Orangnya kaya Gampang 12 ribu Duit ada Gimana? Mubah Orang ini mau tayamum Silahkan Mau beli air Terus wudhu Silahkan Kenapa? Karena lagi jarang air Ada air Harganya di atas Rata-rata Itu sudah diperbolehkan Untuk apa? Tayam? Tayammum Sekalipun orang itu kaya Ada duitnya Ya Lalu Yang kedua Yang termasuk Mubah Kalau ada orang Di awal waktu Mau melaksanakan sholat Ternyata Airnya tidak ada Sama sekali Tidak ada air Tapi dia punya Keyakinan Atau punya anggapan Kayaknya nanti Kalau nunggu sejam lagi Ada di air Ini nyari-nyari air Tidak ada Masya Allah Tidak ada air Bagaimana? Boleh orang tersebut Apa? Tayam? Tayammum Atau Dia nunggu Gimana? Punya keyakinan Atau punya anggapan Nanti Satu jam lagi Biasanya Mobil yang jualan air Datang Nah ini hukumnya Mubah Diperbolehkan Mau tayammum Mau nunggu air Juga boleh Sehingga dia wudhu Yang ketiga Hukum tayammum Makruh Apa? Orang udah tayammum Ngulang lagi tayammum Padahal tayammum yang pertama Belum dipakai sholat Maka Apa namanya Hukumnya makruh Dan yang terakhir Hukumnya tayammum Haram Tapi sah Hukumnya haram tayammumnya Tapi sah tayammumnya Dipakai sholat Boleh Apa? At tayammum Biturobin magsubin Tayammum dengan debu Gosoban Gimana? Rumah dia Gak ada tanahnya Rumput semua Sulit Nyari Tanah Ada punya tetangga Rumahnya itu Di depan rumahnya Ada pelataran Disitu banyak debunya Debu itu yang bagaimana? Tanah yang kira-kira Kalau kena angin Bisa terbang Ya? Yang kena angin itu bisa terbang Yang suka nempel di baju Di tembok Di mobil Itu namanya turob Debu Nah Yang kayak gitu Yang dipakai tayammum Nah Kalau ada orang tayammum Menggunakan debu Orang lain Dari rumah tetangga Tanpa minta izin Ini namanya gosob Tayammumnya sah Tapi menggosobnya Haram Haram tapi sah Tayammumnya Yang kedua Tayammum Tidak sah Ya Haram Dan tidak sah Tayammumnya haram Dan tidak sah Apa? Ketika ada orang Airnya ada Ada air Tidak ada penyebab Dia boleh tayammum Tau-tau tayammum Tiris deh Yang mentiris Padahal tirisnya sehati Sedikit doang Cuman Gaya tayammum aja Tayammum katanya Gimana? Ya haram Ya tidak sah Kenapa? Karena dia boleh Masih tetap Diperbolehkan Menggunakan air Bisa menggunakan air Tidak membahayakan Tapi dia tidak mau Menggunakan Menggunakan air Maka Hukumnya haram Dan tidak sah Terima kasih